Menurut Anda, apakah komunikasi adalah yang saya maksud saya sampaikan dan lawan bicara saya terima? Atau yang saya maksud saya sampaikan lawan bicara saya terima dan mengatakan ya? Mana itu? Kalau dari definisi komunikasi semata-mata apa yang saya maksud saya kirim dia terima ya sudah terjadi komunikasi. Namun dalam komunikasi sehari-hari, bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, kerekan, ke pelanggan dan sebagainya bukan cuma menyampaikan supaya dia paham tetapi kita mau dia katakan ya betul? Nah untuk mengatakan ya itu perlu keterampilan khusus, perlu teknik tambahan dan banyak orang tidak tahu teknik itu sehingga akibatnya lawan bicara hanya paham tapi tidak mengatakan ya. Berita baiknya saya akan ada workshop how to communicate effectively so people say yes. Dan berita lebih baiknya adalah kali ini tidak offline tapi online. Saya mau penuhi janji saya kepada teman-teman di seluruh Indonesia bahwa pasca covid pun saya akan ada webinar supaya teman-teman seluruh Indonesia bisa ikut webinar saya dari kota Anda masing-masing tanpa harus datang ke Jakarta. Oke, so pastikan Anda perhatikan tanggalnya, daftar jauh-jauh hari, hadirkan diri Anda, seluruh tim Anda, atasan Anda, bawahan Anda, anggota keluarga Anda, bahkan kalau perlu putra-putri Anda. Pastikan Anda manfaatkan kesempatan ini karena jarang-jarang saya adakan online webinar. I'll see you in the webinar.